Untuk RR Kimika melakukan evaluasi sekaligus memikirkan strategi Apa yang kira-kira bakal dimainkan dan again on again Ruby dari seorang Queenie tidak boleh muncul Dan Queenie, eh Queenie kali ini lagi Aduh, apalah gitu Joget pak Tiban, 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 tiban Saya udah gak mau nyebut pak Saya udah gak mau nyebut pak Makasih Bang Misaki, roketnya Trial dulu, trial Latihan, latihan Coba, Olius Ori Oke, Harley juga di band Sini satu poin yang tadi kita sempat bahas adalah Beltran era Melakukan band terhadap Harley dan juga Poveus Mereka ingin melepaskan Benedetta Mereka ingin melepaskan potensi dari Hero Hero Dash Dan ini berarti kemungkinan Beltran era Masih ingin bermain early stage untuk ngerusuh Apalagi kemaren Harley tuh sempat dipakai sama Gio Goy lho Bek Sebagai meternya Iya, 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 iya Guliat, iya, iya Jadi bisa jadi ini adalah respect band juga dari Beltran era Dua hero yang di respect Dan dari era kimia ini mirip banget draftnya ya sama Gio Goy pertama Bedanya tadi Beltran era draft keduanya tuh Poveus Gila Yang di band Apakah ini bakal Poveus yang ketiga Karena cuma ditukar doang sih Itu telur, telur mata sapi pak Lihat pak dipegang Hah? Itu telur mata sapi gak kok? Oh, telur ceplok, telur ceplok Iya Bener Nah, Poveus Poveus Sesuai dengan data yang sudah kita dapatkan untuk dari game yang pertama Bahwa kalau kita menengok dari Poveus dan Harley Ini adalah dua hero yang sempat di band juga dari awal Dan Entah kenapa ya Feeling ku Eh, kenapa tuh? Oh, Viva Air Key harga mati hashtag itu ya. Oh, ada salir ya. Dari Asep. Makasih banget, Asep. Iya. Semoga rupiah yang kamu berikan untuk Scene Ladies Indonesia nantinya bisa membuat Scene Indonesia lebih luas lagi dan lebih besar lagi bagi para ladies. Nah, ini juga dari Aref Prasetya dari Telegram. Beban hidup pejimun tapi lagi males mikir. Yaudah sini kita main ML. Meskipun deck ICEL udah tersingkir. But Uncle Pras still here for WSL. Wihdi. Uncle Pras, the best kamu Uncle Pras ya. Ketulisannya aku fokus ke tulisan capslok-capsloknya kan. ICEL-nya tuh bener-bener gede gitu. Memang gitu hari-hari. Pemekanan ya. Deck ICEL terus ya Uncle Pras. Tapi tetap walaupun Deck ICEL udah go-gur, dia tetap mendukung Scene Lesel-nya. Tapi karena manggilnya Deck ICEL ya. Kenapa tuh? Deck ICEL. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Ini udah di USL, Paman. Udah jadi pro player ladies nih, Paman. Iya juga ya. Masih dipanggil lah, Deck. Ya kali-kali di Aki-Aki umur 40-an, Uncle Pras gak ada yang tau. Yang panggilnya Deck bener jauh soalnya. B, jauh Aki-Aki. Eh temen-temen tolong dong tanyain ke DM-nya Polius ya. WSL ladies kapan gitu. Biar dia bocorin dari sini. WSL ladies. WSL ladies sekarang Pak Playoff. WSL ladies MPL ladies. Ngantuk ya. Coba minum dulu Pak. Kesel, gue lebih gak kesel. Orang mau habis loh. Kata siapa kopi gue. Iya ada itu. Nanti lagi minta kata siapa kopi tuh diambilin sama Pak. Eh masih ada, tenang masih ada. Aman, aman, aman. Wuih terima kasih Paman. Terima kasih Paman gitu. Aduh dulu. Eudora lagi. Tapi gini ya kok. Sebenernya kalau Eudora mungkin banyak banget yang bertanya-tanya. Apakah Eudora ini masih bisa dikontes untuk yang sekarang? Jawabannya adalah masih. Tapi, kalau dari segi high ground. Ini mungkin bisa jadi jawaban Ararikumika. Namun, dua hero awalnya Ararikumika. Ini bukan hero high ground banget. Jadi mereka harus concern terhadapi keempat dan kelimanya. Kalau mereka gak menerima hero high ground. Mereka butuh frontliner lagi. Mereka butuh sejenis Kufra, Grok, atau Atlas. Kufra bakal di-band seharusnya. Itu kan hero nyamannya Poe ya. Gak tau kenapa. Harusnya di-respect sama temen-temen dari Bellatron. Kecuali mereka ambil sekarang. Gue punya feeling Poe. Gue sempet lihat dia main di Ararikumika pakai Poe. Pakai Atlas. Pakai Atlas. Si Poe pakai Atlas. Itu dia emang bener-bener bisa nge-setup dengan sama luar biasa. Ya. Itu aku sampai terlebih-lebih. Tiba-tiba langsung di-fataling gitu aja. Dan ush gila. Ini memang KB ini ternyata coach dari RRQ IKA ya. Bukan. Dibilang high ground diambil. Oh, udah. Udah ya. Eh, kemarin saya lagi di satu acara. Ditembak sama salah satu analis EVOS. Ngomong apa? Testam? Bukan. Mas Ade. Bang KB kenapa gak mau ngakot sih gitu. Kodo itu yaudah. Bukan kodo lagi, Pak. Itu saya ditembak. Iya. Terus jawaban KB? Wah, berat loh, Pak. Nanti dah. Oh, berat. Masih halus. Kirain langsung ngomong saja. Saya udah jadi coach RRQ IKA. Cekwak! Dan kita langsung masuk. Bukan. Bukan. Itu ref sama Arie Soso. Iya kan siapa tau ref itu coach boneka. Coach boneka. Kolius jadi coachnya Pabst eSport? Ini dari mana lagi sih? Oh, ya makasih. Saya masih under dewa, Pak. Under. Iya, Pak. Masih under dewa. Kenapa jadi double degree, Pak? Palah sebot, tak. Ini sudah putih rambut. Hari-hari. Teman-teman kita bunuh-bunuhan di sini. Apa ini? Lapa kita untuk membuka informasi. Iya, impostor profesor. Susah. Hari-hari kalau udah ketemu ya. Eko, apa tuh? Ini udah link yang di band. Saber. Menurut lu, apakah possible? Kalau senanya beletron era amanin. Untuk kotliner possible gak? Atau jangan-jangan jungler? Saber, Saber, jungler. Bisa sih, bisa. Cuman itu nge-press banget, Be. Lead gamenya jadi susah gak sih? Malah ujung-ujungnya kan gini. Kalau di lead game itu kan Saber bakal bermain untuk jadi threat killer aja. Jadi dia masuk, dia nge-kill tapi dia juga harus ke take down. Nah, lead gamenya beletron era kayaknya gak amanin Yishunshin. Yishunshin, Yishunshin. Jadi Saber, Goldland. Yishunshin, Midland. Iya. Untuk tim fight secure aja gak sih? Kayak mereka gini-gini. Mereka dari Arara Kimika. Mereka punya Eve. Mereka punya Hayabusa. Ini dua instant kill banget kena Saber. Tapi permasalahannya. Kalau ternyata di outplay sama Arara Kimika. Dan Lelepingkanya mengisi Goldland. Mereka pusing balikin ya? Nah, itu. Mereka yang pusing balikin ya? Karena zoning out dari Uranus untuk 1v1 bakal gokil sih. Iya kan Saber, Eudora tuh sama Popolain Kupa meta pick off kan? Ketika keadaannya tertekan. Tempo mapping dipegang sama Arara Kimika. Gimana mau pick off pak? Main aja udah meta solid. Hari-hari berlima ya kan? Gak mau lagi sendiri-sendiri. Itulah yang membuat bakal susah. Dan ini dari Akang Gendang, Saweria. Kalau Profesor KB kapan nikah? Yah! Wey! Akang Gendang. Tarik sis! Tarik sis! Puter! Puter! Semangko. Eh nanti, pokoknya KB kalau satu minggu nikahnya. Kalau udah ketemu calonnya. Amin. Sementara belum. Sementara belum. Sampai saat ini mencari jodoh. Kan Bung KB juga ke WSL sambil mencari ladies-ladies. Siapa tau ada yang menjadi jodohnya KB. Jodoh gak ada yang tau be. Iya. Maut. Iya aja. Umur. Eh iya. Maut, rejeki sama jodoh kan? Kita gak ada yang tau pak. Maut. Jodoh, rejeki, gak ada yang tau. Lung, liatin Lung. Kelakuan koko lo. Maut. Jodoh, rejeki, gak ada yang tau Lung katanya. Pak. Iya. Kita berdasarkan fakta aja. Kalau statistiknya kan yang paling tua disini siapa gitu. Uh-uh. Umur gak ada yang tau. Ini dia. Dari telegram KY. Akhir bulan nunggu THR. Lair abis buat pulang. Oke. Tiap hari nunggu BTR pulang-pulang harus menang. Widih. Dan dada dari Yama. Jalan-jalan keciputan bertemu angsa. Angsanya ngejar si Lele Pingka. Semangat member Arakyo Mika. Semoga tembus jadi juara. Widih. Ini angsa diwa bukan? Hah? D. Iya. Bukan ya? Bukan ya? D. D. Bukan dong. Nah kan Yusun-Yusun kok. Iya. Tapi berikutnya satunya lagi. Dia ke arah Alice. Ini dia jawaban untuk tembus. Iya yang tadi game pertama. Kroo. Iya. Kan kita sempat sebutkan. Karena udah ada Uranus. Udah ada Eudora. Dan juga Popoloppa. Uranus gak cukup untuk membuka. Yang namanya boost. Dan tentunya grog ini. Jawaban akan menjadi jawaban. Walaupun. Kan kah? Arlinya tetap harus hati-hati sih B. Kan dia gak sebel dulu nih. Kalau dia pas buka mat. Ya kan digledek. Digigit. Ya kelar juga. Batu-batu. Jadi tahu. Bener. Makanya. Inilah dia yang akan kita lihat tentunya. Belletron era. Arakyo Mika. Best of 7 series. Untuk melihat apakah akan menyamakan kedudukan. Dari Arakyo Mika. Teman-teman langsung aja. Spam di kolom komentar. Dengan hashtag. Viva Arakyo. Dan jangan lupa juga untuk mendukung. Belletron era. Dengan hashtag. BTR. Win. Yap. Karena kita bakal segera memasuki. Game yang kedua. Masih belum tahu. Draft siapa yang lebih bagus. Karena balik lagi. Kolius sama KB. Ini adalah babak grand final. Kita gak mau main tebak-tebakan. Iya kan. Biarkan aksi yang berbicara. Aksi yang berbicara. Dan mulut kita. Akan menceritakan apa. Yang ada di dalam Land of Dawn. Inilah dia masih. Coach Rajaboy. Dan juga Rave. Sama-sama Double Air. Tentunya cowok-cowok yang sering nge-ghostingin katanya. Depannya R. Saya gak mau nyebut ah. Dan dua-duanya ini. Itu kan Riese. Iya. Fun fact ya. Fun fact. Fun fact. Mantan pro player dua-duanya. Mantan pro player dua-duanya. Dan makanya. Aku bisa bilang. Sebenarnya lebih baik yang jadi coach itu mantan pro player. Ide. Bener. Bukan seperti saya dan Kolius. Tapi kan KB pernah bawa juara. Ya udah langsung. Kita masuk ke Land of Dawn. Inilah dia. Game kedua dari West of Seven series. Game yang pertama sudah diamankan oleh Belletron era. Apakah game yang kedua. Akan. Dan jadi milik RRQ Mika. Karena. Atau dari Belletron era. Karena kita bakal pandu dengan duo castor kesayangan kalian. Yaitu Combo Improv Impostor. Profesor. Dan jangan lupa juga era baru. Segera ada di New Era MPL Season. Yang kedua. Pantanggal 18-13 Agustus 2021. Po pun langsung datang. Di Power of Nature. Langsung clear Pak. Di tabel game Void Crystal cuma. Asli. Gitu. Clearnya cepet banget sih. Iya Pak. Langsung bisa rotasi Pak. Ini asalkan Gyogo yang rotasi. Dengan Groknya barengan sama Po. Level 4 di menit kedua possible banget sih. Possible. Possible. Yang penting dia terus rotasi ya tuh. Saya sudah bilang. Jadi rasa tahu Po-nya. Mencoba untuk mundur karena belakang masih digigit-gigit aja. Tapi Valanir pun langsung datang. Digebok-gebok tuh batu. Masih bisa hidup. Di free card ke depan. Masih mencoba untuk dikejar. Tapi Valanir lebih milih untuk mundur. Ini entah kenapa Valanir dengan Pak Kitonya seolah bermain agresif. Padahal. Kalau ngomongin masalah agresif. Dia ketemu lagi sama Uranus. Dan. Untuk match up-nya. Memang di early game. Ya. Balik lagi. Lelepin kan bakal kemakan. Tapi di late game. Lelepin kan bakal bener-bener owning banget. Cuma. Kalau misalkan Valanir di level yang kedua. Belum level keempat. Otomatis dia masih membutuhkan ganking. Dari Cine dan juga Vivian. Dia gak bisa seleha-leha kayak tadi. Karena damage-nya bakal kurang banget. Ibaratnya Valanir tuh kalau di real life. Dia lagi di PDKT-in orang. Ditanya malah sama dia. Kita jalan berdua mulu. Kapan sih ditembaknya? Gitar agresif. Harus agresif. Yeay. Bener. Mulai digigit-gigitin si Batu. Tapi Queenie versus Shell. B. Esmeralda versus Alice. Sebenernya di early game siapa sih yang diserangan? Di early game sebenernya malah Queenie nih ya. Esmeralda ya bakal bener. Tapi. Kalau udah level 6. Itu harus lebih berhati-hati ya. Iya dibanding kita. Kalau sama-sama level 6. Dengan keadaan yang sama. Dengan stack yang lebih diunggulkan untuk Shell. Apalagi kita tahu sendiri. Shell. Di stack sekitar menit segitu. Level segitu kayaknya udah unggul banget. Namun hampir saja. Panas masih hidup pak. Kirain saya mendinggoi dia pak. Karena Magic Warship pengen nyanyi. Magic Warship. Magic Warship hidup soalnya panah dibantunya kebakar. Dia lelepikan coba dekebok-kebok. Blood float dan first blood untuk Valanir. Itu dia yang tadi kita sempat sebutkan. Dimana? Valanir butuh bantuan. Dan walaupun itu bantuan dari Vival. Tapi Vival ada damage dealer early. Sebagai jungler. Dan panahnya tak dikonek ke arah jantung seorang robotnya. Karena robot juga punya hati. Dan kali ini lihat bagaimana Pou. Mencoba untuk nahan semua diri damage. Tapi gak cukup. Pou bakal termakan. Dan lagi-lagi kali ini. Tartal bal diamankan. Untuk Belletronera. Oh ya Cial. Udah tiga sekarat banget. Ini pun sadar posisi dimana falling star moon masih belum ada ya. Masih cold out. Dan Cial pun masih bisa kabur dengan flowing blood. Dan kali ini. Yang menurutku harus lebih berhati-hati adalah di bagian toplaynya Lele Pinkan. Dia gak bisa asalan-asalan masuk ke jungle. Karena ini ada Valanir yang akan memberikan serangan dari Tahu Gejrot. Atau Smackdown Tofu. Ini jadinya Pou-nya pun jadi bermain defensif gak sih? Defensif banget. Iya. Jadi dia nge-cover aja ke Ash. Supaya dia bisa farming. Karena kalau pun dia mau nakal kayak tadi Be. Jadinya tuh batu rasa tahu Be. Nah itu dia. Ya kan. Empuk banget untuk segera langsung dikonek dan langsung dihajar. Dan Pou-nya langsung dipanis. Nah ditahan kayak gitu. Tapi kali ini toplay lagi-lagi itu dia. Di Smackdown Tofu. Sama pergerakan dari Valanir. Yang benar-benar memberikan tekanan di bagian EXP lane. Dua kali kolius. Ini bukan angka yang bagus bagi Lele Pinkan. Wow. Itu ibaratnya Valanir muncul dari rumput. Selangsung ada lagunya ya. Tet-teret-te. Tet-teret-te. Bottom lane. Bottom lane. One V2 situation. Cencel mencobrol bertahan. Tapi SC juga dalam mancan-mancenokin bakal digunakan. Tapi Vival sudah hadir. SC gak punya bayangan lagi. Bye-bye SC tergigit. Baidem KB. Dan ternyata kali ini Vival mendapatkan poin kill-nya lagi di arah jungle. Di bigger ke depan langsung di-setrum. Dikutuk. Queenie pun langsung jadi batu. Kesam bergeletek. Dia gara-gara dia ini ya. Durhaka tadi. Ini benar-benar dalam keadaan yang sangat berbahaya bagi arah Qumika. Karena mereka lagi dan lagi sholat terhipnotis ini lu. Keluar dari zona nyaman lu. Iya sih. Karena zona nyaman. Adalah tempat yang akan mengubur kamu dalam-dalam. Wah. Cek. Wow. Ini dalam banget bahasanya KB. Tapi tadi itu di arah bottom. Lihat-lihat tim patah traducer. Pau-nya tadi ngumpet-ngumpet. Coba langsung di game. Gap-gap-gap-gap-nature. Jadi word manipulation juga langsung di pop-up. Pau-nya. Udah tinggal satu bandara terakhir. Tapi. Dan di belakang era merapihkan posisinya kembali. Dia nggak mau terlalu komit. Tapi belum ada satu buah watchers yang keluar. Colus artinya mereka masih bisa setup untuk teamfight di area Tartal kali ini. Tentu Valanir. Dia nggak memberikan es. Nafas yang cukup. Dan lihat shadow kill digunakan. 1v2 situation. Langsung ada absurd damage. Mungkin waktu itu digunakan. Tapi kali ini Valanir masih bisa double jab. Escape mekanisme yang cukup bagus. Lihat Valanir-nya. Dia ada yang lelepingkan. No Ostrike. Kini datang. Stunt coming up. Dan bakal ada No Ostrike. Hampir saja masih ada purify. Masih bisa survive. Tapi Tartal. Tidak bisa didenai lagi. Langsung diamankan oleh Belletron era. Dibaintan gitu aja sama seorang Valanir. Ini bener-bener dia kayak John Cena. You can see me. Tiba-tiba dia muncul. Langsung gebok-gebok. Perhatian dari RQ Mika. Teralihkan sama seorang Valanir. Sedangkan Chini dan juga Vivian. Dari tadi tuh selalu bermain sneaky-se sneaky. Dari rumpul tiba-tiba muncul. Langsung di-engage. Ini yang membuat RQ Mika tidak bisa tenang. Karena tugas seorang Pau untuk mengopen map. Tidak bisa dilakukannya sekarang. Dia cuma melakukan defensive. Untuk biar si Paye, si S ini bisa farming. Ini selalu salah nih, Be. Ini entah kenapa ya. Dari semua lini. Bener-bener seolah RRQ Mika itu terhipnotis. Bagaimana mereka itu yang harusnya punya rotasi. Jadi malah mereka yang kemakan rotasi. Bener banget. Jadi mau tidak mau dia harus menunggu sedikit. Dan saat ini sedang ada kendala ya. Dari teman-teman yang lagi bertanding. Ayo kita tunggu dulu. Sampai nanti beres juga. Supaya kendala teknisnya dapat segera teratasi. Dan kita kembali ke land of dawn tentunya, Be. Yes. Dan ini... Ada poster lebih dahulu. Masih menunggu juga. Oh, itu tuh ditunjukin tuh. Valanirnya. Nge-frame kayaknya mungkin handphonenya. Ah. Mungkin. Ini tebak-tebakan doang. Tebak-tebakan doang. Karena tiba-tiba langsung ini ya. Kepental gitu ya kok ya. Iya, makanya dia lagi login lagi ke dalam game. Oh, udah loading screen. Dan tetap ya dari para pro player nih. Kan ini sekolius sambil kasih tau nih. Yang diberi kelajar. Kalau game di pause itu nggak boleh berdiskusi, Be. Emang nggak boleh? Iya. Dan kelihatan tuh mereka semua diem. Emang. Nggak diskusi sampai Valanir masuk in game nanti. Ini informasi yang bagus banget dari kolius. Gimana? Kalau pause. Ini buat teman-teman informasi juga ya. Mereka tidak boleh melakukan diskusi. Atau melakukan bercocok tanam. Gimana? Karena kelamaan. Bercocok tanam? Kayak main itu ya, Pak. Game-game nyangkul itu, Pak. Iya, benar. Oke, dikasih jempol. Berarti dari teman-teman dan atur. Sudah ready. Tanda kita bakal segera memasuki gamenya. Kembali di land of down. Belum, Pak. Sabar, Pak. Belum calm down. Belum calm down. Pak-papak producer kita. Soalnya. Nah, ini dia. Kita kembali lagi di land of down. Kan kelihatan dari layar Valanir, Pak. Tadi udah calm down ya. Mana? Oh, iya. Jadi sempat tunjukin juga. Dan inilah dia. Kita kembali ke game yang kedua. 5-0. Dengan advantage 3.000 gold. Kolius. 3.000 gold di menit yang kelima. Wow, Pak. Karena gini, Pak. Apa? Kalau seandainya perbedaan 800 gold per menit aja. Itu tandanya udah mulai jauh. Tapi Queenie mulai digigitin sama seorang KB. Daranya udah sekarat banget. Wow, beleternya rapi banget. Mereka langsung ganti fokusnya menuju ke arah outer. Bottom tarotnya langsung dihancurkan. Dari arah atas. Enerkimika mencoba untuk menukar. Walaupun Valanir too strong untuk melakukan defensifnya. Mereka gagal untuk mendapatkan outer top tarot bela terpera. Dan entah ya. Valanir dari tadi nunggu itu sampai benar-benar no strike-nya di angka pasif 3. Dan kali ini di arah mid lane. Lagi-lagi korban harus didapatkan. Giyogoy mencoba untuk bertahan dengan satu reward manipulation. Tapi dia harus ditumbangkan oleh Vival double kill di arah mid lane. Dan bakaran mountain shocker dibuka posisinya. Menuju ke arah orange buff. S dikejar sama Valanir. Empat hero langsung menzoning ke arah jungle. Welcome to the jungle. Wow. Welcome to the jungle. Dan juga S-nya pun harus masuk hutan beneran. Di gledek. Dia pun gak bisa kemana-mana lagi. Sampai par pop-up-nya pun diinvasi oleh teman-teman Bellatron era. Falling Star Moon dari seorang Queenie. Wacar. Dan ini Chini masih bisa selamat. Satu barat terakhir Vivian pun gak bisa nge-cover. Tapi Cell mencoba untuk datang. Ter-shutdown Chini-nya. Langsung dihajar aja. Dineshotin. Apakah Po bisa selamat? Karena masih bisa lompat dengan flowing blood-nya dari seorang Cell. Pelikir ke darah depan. Dan juga Po-nya langsung tumbang. Queenie-nya. Satu barat terakhir. Untungnya masih ada Frost Moon Shield. Yes. Dan bahkan Viva. Unstoppable movement yang dia dapatkan di arah midland. Dia bahkan tidak tersentuh sama sekali. Seolah-olah pas teamfight. Dia tidak terkena damage. Dan bahkan Valanir masih what-what situation. Mencoba untuk menahan semua gempuran dari lelepinkan. Ionic Edge-nya cukup mengganggu. Dan bahkan kali ini S-nya datang. Perlahanlah. Tepik-nya on the pick. Asuh aja muncul. Valanir juga kali ini. Trapping dan tartel lagi. Kolius. Di menit yang ke-7 diamankan oleh teman-teman dari Bellatron era. Karena yang terburu-buru itu tidak baik. Yang ada malah ditolak. Benar. Baru juga kenalan langsung ditanya. Mau gak jadi pacar aku. Eh coba. Buru-buru aman gitu ya. Valanir langsung cuma dikejar sama lelepinkan. Walaupun dia berdua ke Vivian. Tapi Poe mencoba datang nge-bake up. Valanir itu sisi setengah darah. Tapi dari RRQ Mika. Dia gak mau ngejar terlalu jauh. Dan ini jujur ya. Dari Poe-nya. Dia memiliki pergerakan yang untuk nge-cover doang. Bisa-nya. Karena apa? Karena Vivian-nya udah stand-by duluan di arah Bush. Dan selalu ada Cini di belakangnya. Lihat tuh Cini-nya. Bakal langsung mencoba di arah. Dan surprise. Poe-nya udah mulai kelihatan. Dan langsung di-denay rotasinya. Langsung pulang Poe. Ini Poe harus buru-buru bikin item Magic Defense gak sih Be? Supaya dia gak terlalu diverse banget. Dan di arah bottom lane. Terjadi 1v1 situation antara Shell dan juga Queenie. Yang masih bisa penahan. Slowing Blood Out juga udah mulai dipup-up. Slowing Blood menuju ke arah depan malah Queenie. Yang darahnya udah sekarat banget. Dia masih bisa kabur ke arah belakang. Itu kalau masih stay dihukum pasti. Slowing Blood dan juga Blood Outnya bakal dipup-up lagi. Dan juga Mega Kill masih didapatkan oleh seorang Vival di area top lane tadi. Dan masih mencoba untuk mengejar karaselnya. Sel di Wild Charge sendirian masih cukup strong di depan. Karena dia masih memiliki sedikit mana. Dari Blood Out yang dia miliki dan di arah top lane. Cini, Valanir. Lagi PT Bongkar Ture. Ture, Ture, Ture terlalak kunci. Kalau kata Palangir dan Cini. Untuk memenangkan game yang kedua. Karena mereka sedang ahead dalam angka 8.000 di menit yang ke-8. Satu kah gold per minute differences, Kolius? Itu yang Kolius bilang pergerakannya tuh sangat-sangat efisien. Dari Bellatoran Era. Karena dari tadi kalau canya KB berhatiin. Mereka tuh team fight. And then mereka langsung lari ke objektif. Dan jadi nih, mereka tuh gak mau kepancing team fight di sia-sia. Mereka untuk menengamankan sebuah objektif. Tujuan team fight. Kalau RRQ Mika mau memenangkan game yang kedua. Mereka entah kenapa, feelingku baru harus dari sekarang ngincar ke arah Vival. Tapi untuk mendapatkan Vival, dia punya positioning. Dia punya traceless. Dan kali ini, Poe. Sendirian di depan wild charge, defensive wild charge-nya. Untuk pulang ke arah belakang. Dan bahkan ada Mounted Shocker dibuka untuk Vival. Mendapatkan satu informasi di arah bottom lane dengan sangat lama free. Dia mendapatkan turret juga untuk Bellatoran Era. Apalagi ini bedanya 8.000 gold di menit yang ke-9 ini. Saat The Lordnya juga udah mulai spout. Ini sih Bellatoran Era bakal pede banget untuk menghajar langsung ke arah Lord. Even di kontes, mereka tuh udah menang level. Udah menang setiap item. Mereka malah menang nanti team fight-nya. Dan jangan lupa kok. Harus dengan defensive. Iya, Yisansin juga kan. Enak banget punya traceless untuk menghindar juga. Dan dari RRQ Mika, mereka udah mulai main meta solid. Walaupun Valanir mencoba untuk masuk. Tapi mereka masih di arah belakang. Dihajar sama Pauling Star pun masih bisa kabur Valanirnya. Click out defensive. Tapi kali ini Lele Pingkan sendirian juga di sisi lainnya. Bakal ketemu Valanir juga bakal ada jab di depan sana. Vivian datang. By the Pope is ready. Lele Pingkan mau kemana? Langsung ada conceal. Langsung ada satu pergerakan dari jab-nya. Konekar depan mencoba untuk pulang. Tapi itu salah rumah Lele. Mau kemana? Rikul tas-tas-tas. Tribut tubuh cornet dan Unstoppable Vival. Tidak terhentikan di game yang kedua. Dia banyak time aja supaya nanti dari Bellatoran era agak lama nih. Untuk bersatu atau reunian sama Lordnya. Tapi Paul, dia udah open map untuk memberikan informasi di Orange Buff. Terjadi banyak banget hero. Walaupun harga open map-nya mahal banget. Gila. Dia langsung sisa 2 bar, Pak. Itu batu bener-bener rasa tahu. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sial mencoba untuk masuk. Dan juga We Are Angry juga di pop-up. Masih bisa mundur nih. Oke, perlahan-lahan menuju ke arah mid lane kali ini. Bakal menerontokkan ini. Vitter Tourer di bagian mid lane. Blowing Blood sudah digunakan. Real Warp Manipulation. Terlalu cepat sepertinya. Wild Shards juga digunakan ke arah kupa. Tapi kali ini Paul belum mendapatkan target yang optimal. Karena Viviannya sudah keluar dari area Real Warp Manipulation. Sayang gak sih, Ben. Tadi Wild Shards dan juga All Out menuju ke Vivian. Iya, Pak. Karena sekarang masih datang gemburan nih, Pak. Dari Bellatoran era ini masih siap untuk teamfight lagi. Dan bahkan ini top lane bisa dirontokin secara paksa. Namun hati-hati juga dari Bellatoran era. Lima dari area-area Qumika sudah ready. Bahkan kali ini bakal menuju ke arah top lane. Lampai dan pupa hilang. Begitu saja lele-nya ditumbangkan. Dengan cepat. Ini beat-up turun dari top lane sudah dihilangkan. Oh, bakal didorong. Begitu saja. No, Ostrac Connect. Bayram pupa lagi. Watcher defensive. Gak bakal ada watcher untuk sekarang. Dan S-nya terjebak. Kepasang kap-kap kupa. Ku ini juga harus tumbang. Tiga down. Dari area-area Qumika. Bellatoran era seolah mengobrak-abrik rumah tangga dari area Qumika. Gimana? Kok jadi rumah tangga, Pak? Kan ini base-nya ya, Pak Yak? Rumah, kan? Base itu markas. Di dalam rumah ada? Rumah tangga. Ada tangganya, Pak. Oh, jadi tangganya. Ya udahlah, pokoknya gitu lah ya. Daripada nanti cringe-cringe-cringe seperti biasa. Infra begitu saja ya. Kalau kita lihat itemnya, 2B udah jauh banget ya. Dominus Ice, Radiant Armor. Bayangin, Vivian tuh udah bakal tebal banget. Dan kali ini mereka berhasil menghancurkan base bottom tarotnya. Dari area Qumika, apakah mereka bisa melakukan defensif? Ya, sekali ini bahkan keadaannya 5 lawan 5. Tapi Lele Pingkan mencoba untuk membawa minion-nya keluar dari zona aman. Dia akan melakukan cutting minion saja sendirian. Coba untuk bertahan Vival. Dia 6-0-5. Dia tidak terhentikan untuk saat ini. Dan bahkan Vivian mengeluarkan stiker-stiker lucunya. Bakal mencoba untuk menggocek ke arah Lele Pingkan. Saya berasa dejavu. Langsung digeledekin lagi. Lele Pingkan mencoba untuk mundur ke arah belakang. Karena dikejar-kejar udah kayak maling sendal. Tapi kali ini Vival pun langsung dihajar belakang. Udah mulai dikokang nih. Kena ternyata on point. Titing Po. Menurut juga Lele Pingkan. Godlike pun didapatkan oleh Vival. Po pun mau gak mau. Wall charge-nya gak bisa ngapa-ngapain lagi. We are angry di pop-up. Belum ada yang digigit. Flicker ke depan dari Vivian. Masih bisa dihindari sama Gio Goy. Queenie pun mencoba untuk menggunakan Polisan untuk menahan. Tapi reward-reportation langsung di pop-up gitu aja. Malah ternyata Gio Goy pun tumbang. Queenie gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini malah jadi bencana. Karena Po dan juga S yang tersisa. Sedangkan Minion dari mid lane. Sebentar lagi bakal masuk muka base. Yes. Langsung menunjukkan depan. Recall test tasa sedul di lontarkan. Dan bahkan kali ini langsung menunjukkan arah base-nya. Double start connect. Lihat S shadow kill. Mencoba nomor tapi gak bisa. Po juga harus tumbangkan. Belletron era 2-0. Oh my god.